KCR 60 buatan PT PAL, KCR 60 yang dinilai kurang cepat. Maka dari itulah dicarilah solusi untuk memecahkan masalah tersebut, alternatif lain adalah dengan membeli KCR yang setara dari luar negeri. FAC 55 buatan Turki dinilai cocok untuk menjadi alternatif KCR 60. FAC 55, dengan desain monohull dan dirancang melakukan peperangan laut dan patroli di laut lepas, dapat beroperasi di bawah kondisi laut dan cuaca yang berat, dan kemampuan manuver untuk beroperasi secara defensif dan ofensif di perairan pesisir. Dengan desain lambung dan sistem propulsi turbin gas, kapal ini dapat melaju hingga kecepatan 50 knot di Sistet 5, dengan kemampuan operasi tak terbatas. Dengan senjata yang dimiliki oleh kapal ini, kapal ini memberikan solusi yang powerful tetapi dengan harga lebih murah. Untuk persenjataan, kapal ini dapat dipersenjatai dengan meriam, hingga kaliber 76 mm, close-in weapon system sekelas rim 116, Surface to surface missile, sekelas harpun maupun atmaka, dengan konfigurasi 8 peluncur, dan senapan kaliber 12,7 mm. Untuk kecepatan, kapal ini dilengkapi dengan propulsi cogak dan 3 water jet, yang menjadikannya dapat melaju hingga 18 sampai 55 knots, dengan panjang 63 meter, dapat menjelajah hingga jarak 1000 nautical mil dalam kecepatan 20 knots, dan 750 nautical mil dengan kecepatan 50 knots. Sampai sini video pembahasan kali ini, bagaimana menurut pendapat kalian tentang KCR buatan Turki ini? Silahkan komentar di bawah, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe atau berlangganan, sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax